Intro Menikmati hidup bersama dengan keluarga saat memasuki usia senja merupakan dambakan setiap orang Namun, tidak demikian dengan hidup yang dijalani wasikan Tidak mudah menemukan tempat tinggal bawah sikan karena cukup jauh dari pusat kota dan permukiman warga Untuk dapat ke lokasi rumah bawah sikan, tim liputan sorot.go terpaksa diantar oleh warga sekitar Dengan melewati area persawahan dan jalan setapak Kondisi medan pemang hutan sorot.go juga harus berjalan kaki Melewati semang belukar dan juga sungai yang tengah surut saat musim kemarau Kakek berusia sekitar 75 tahun ini Lebih memilih hidup dengan kesendirian di tengah hutan kawasan KPH Jenggot Padukuan Kuarasan Petang di Sagedung Geris Kecamatan Melipat Lokasi rumah kakek dengan perawakan kurus cekik ini berada di atas bukit kecil Bukan rumah yang layak untuk ditempati tetapi sebuah kubuk berukuran mungil yang dijadikan kakek rentah ini untuk berteduh dari hujan dan terik matahari bangunan yang didirikan dari tumpukan batu, ilalang dan kayu-kayu kecil menjadi tempat ternyaman wasikan melepas lelah sekitar satu tahun lamanya ia mulai menetap di tempat ini sedangkan untuk keperluan memasak ia memanfaatkan tumbuhan di sekitar kubuknya bahkan pada malam hari cahaya senterlah yang menemaninya selain kemerlap bintang ataupun sinar rembulan ia juga menyatakan tidak takut dengan ancaman binatang buas maupun hal-hal lainnya meskipun lebaran tinggal hitungan hari namun wasikan tak sedikitpun memiliki niatan untuk pulang ke rumah saudara terdekatnya ia hanya berharap agar yang maha kuasa tetap melindunginya dan membuatnya tetap sehat agar tidak merepotkan warga kampungnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati